Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik teman-teman kita jumpa kembali di channel saya ya sudah lama banget ini saya enggak bikin konten teman-teman ya dikarenakan kemarin anu teman-teman saya lagi-lagi banyak uang kemarin enggak teman-teman ya kemarin lagi sibuk ya pencanda ya tapi banyak uangnya ya di aminkan aja ya teman-teman ya Oke di sini saya sedang overhurya teman-teman ya jadi engine ini milik Hitachi saksis 210 ya atau saksis 200 juga sama yaitu engine-nya itu Isuzu D6BG ya teman-teman ya Oke di sini saya akan membahas masalah ini ya teman-teman ya Hai timing derajat untuk injeksi pump yang paling tepat ya untuk engine ini ya teman-teman ya Hai di sini untuk piston pada posisi TMA ya atau TDC dan disini kita lihat ya teman-teman ada garis pertama kemudian garis yang kedua ini adalah 6 derajat kemudian ada garis tanpa angka sampai garis 12 derajat dan garis tanpa angka lagi sampai disini 20 derajat ya teman-teman ya Oke saya akan jelaskan teman-teman ya jadi kondisi disini jarum yang menunjukkan di titik garis yang pertama ini sejajar dengan pin ini ya Hai itu menandakan Hai TMA ya teman-teman ya dan nanti garis ini akan sejajar dengan eh Hai ke yang sini ya teman-teman ya itu ada garis dia akan pas dengan sudut sudut daripada titik disini dia akan lurus Nah itu untuk penyettingan falop ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman mau masang injeksi pump tentu titik ini tidak akan Hai menghasilkan eh maksimalnya dari tenaga engine ini sendiri ya kira-kira begitu ya teman-teman ya eh jadi kalau ini sejajar Hai dan ini juga sejajar itu berarti teman-teman tidak bisa memasang injeksi pumpnya ya Hai lalu bagaimana teman-teman ya Hai Oke jadi saya minta maaf ya teman-teman eh saya sedikit terlambat untuk memberikan tutorialnya ya karena cover di depan kita ini sudah terlanjur terpasang itu tapi saya akan menjelaskan secara rinci nya gitu ya teman-teman ya jadi eh di dalam hitler gear ini atau kirteming ini teman-teman itu memiliki ada ada sekitar empat gear ya termasuk gear injeksi pump ya jadi terpertama ini gear keren sub itu memiliki titik A ya kemudian akan terkoneksi dengan idler gear yang ada di sini itu sama-sama A kemudian titik B nya kita koneksikan ke kemshub kemudian titik C nya itu kita koneksikan ke injeksi pump di sini teman-teman ya Nah itu pada saat overhaul itu memang kita memasang injeksi injeksi pump itu ya pasti sangat mudah ya karena posisi gear ini terlihat gitu ya kan tetapi bagaimana jika teman-teman mengalami masalah pada injeksi pump pada saat unit di lapangan atau teman-teman ini mau kalibrasi gitu ya Nah yang perlu kita kerjakan kan tentu tidak perlu membongkar cover dari gear timing ini atau melepas puli Hai yang depan ini ya teman-teman ya karena bautnya ini juga lumayan besar nih teman-teman ya menggunakan kunci 55 mili jadi Hai Oke pada saat membongkar mungkin kita tidak mengalami kendala ya tentu yang menjadi kendala itu pada saat pemasangannya ya kan pada saat pemasangan seperti cover seperti di depan begini teman-teman tentu kita mencari timing yang tepat di sisi derajat Hai di bagian puli ini ya tentunya teman-teman Nah di sini kan ada angka 6 angka 12 dan angka 20 di titik mana sih engine ini memerlukan performa yang paling tepat gitu ya temen-temen ya Hai Oke sekarang gini ya teman-teman ya kita akan coba Hai cek timing di injeksi pumpnya pada saat ini Hai berada di titik nol ya teman-teman di titik nol kemudian camsupnya juga sejajar dengan Hai di sini teman-teman ya Hai nah ini Hai Nah kita cek hot pada timing di injeksi pumpnya Apakah dia sejajar juga Hai dan ternyata tidak ya teman-teman ya tidak sejajar ya ini timing milik injeksi pumpnya teman-teman Hai oke sekarang kita coba presisikan ya teman-teman ya kita posisikan di timing sejajarnya injeksi pump ketemunya di berapa derajat sih gitu ya hai 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 ini sudah pas ya temen-temen ya Hai nah ini pas di garis itu ya teman-teman ya hai 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 Oke sudah pas ya Sekarang yang akan kita akan lihat berapa derajat sia di pulinya itu ketemunya berapa derajat itu Oke teman-teman kita bisa lihat sendiri ya ini tadi titik nolnya kemudian disini kita lihat disini melebihi dari 6 derajat dan dibawahnya angka 8 derajat ya teman-teman karena ini kelipatan 2 sepertinya ya teman-teman ya 6 8 10 dan 12 kemudian eh 14 16 18 dan 20 jadi ini diantara ya antara sekitar 8 derajat ya teman-teman ya Nah ini penting teman-teman ya jadi engine ini ketika teman-teman orang lepas injeksi pump pada saat di lapangan itu pemasangannya seperti ini nih teman-teman ya jangan dipaskan di nol Hai Oke ya teman-teman ya ini mudah-mudahan teman-teman bisa pahamin untuk yang senior ya tutup mata aja lah kalau masa yang begini ya jadi kita memberikan tutorial ini khusus buat teman-teman yang belum pernah itu aja ya teman-teman ya Nah disini kita cek ya teman-teman Apakah nanti benar-benar menemukan performa yang tepat nantinya ya kan dan selain garis-garis yang yang tertera di puli tadi teman-teman ya untuk mendongkrak tenaga atau power dari engine ini sendiri ada beberapa cara ya selain itu ya karena untuk menemukan derajat itu ada dua cara yang pertama kita ketentukan dari flywheel eh sorry sorry apa namanya puli ya teman-teman ya derajat dari puli yang kedua ini teman-teman ya ini ada garis ini garis kemudian ini kebetulan sudah agak tergeser sedikit nih teman-teman nah ini ini garisnya enggak seberapa terlihat nih teman-teman yang di cover ini tidak seberapa terlihat ya tapi ini ada nih kemudian ini nah itu teman-teman bisa menggesernya ya jadi cara menggesernya itu teman-teman harus berlawanan dari putaran injeksi pump itu sendiri ini ini kita contohkan nih teman-teman ya ini kita putar dulu nah kita lihat ya teman-teman ya ini kita lihat putaran searah putaran engine ya nah ini berarti injeksi pumpnya searah putaran engine oke kalau injeksi pumpnya searah dengan putaran engine maka bodi dari injeksi pump ini kita geser berlawanan dengan putaran putaran injeksi pumpnya ya teman-teman ya jadi kita harus turunkan nah ini kebetulan di garis ini sudah diturunkan sedikit artinya disini kita udah menggeser derajatnya juga ya teman-teman ya nah ini cara menggeser derajat-derajat dari injeksi pumpnya ya kalau untuk tenaga yang lainnya ya teman-teman bisa memainkan dari view loadnya dari guvernor juga bisa atau sedikit diboroskan atau mengatur ini ya apa namanya setting RPM nya ya dari guvernor ya tentunya ya teman-teman ya oke teman-teman itu tadi sedikit penjelasan tentang timing injeksi pump yang paling tepat ya teman-teman ya jadi ini yang saya bahas itu jika teman-teman mengalami trouble di lapangan ya jadi teman-teman teman-teman tidak usah pusing titik mana yang harus ditetapkan menjadi titik timingnya injeksi pump ya teman-teman jadi kesimpulannya tadi ada di sekitar 7-8 derajat ya teman-teman ya sebetulnya sih di angka 12 pun engine ini akan tetap hidup tapi ya kita lihat performanya nanti akan sempurna atau tidak jadi sesuai kebutuhan aja ya teman-teman ya oke mudah-mudahan yang kita bagikan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman khususnya yang belum pernah mengalami trouble seperti tadi ya yang saya jelaskan ya dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati